Taukah saudara, di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari sungai Yordan. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, gak ada kehidupan. Pohon-pohon gak tumbuh di sana. Tau gak alas saudara, alasannya apa? Sederhana, karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri. Dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain.